Pernikahan beda agama menurut Islam Menurut syariat Islam, perempuan muslimah dilarang menikah dengan laki-laki non-muslim, baik kategori musyrik, kafir, maupun ahli kitab, nasrani, yahudi. Haram hukumnya pernikahan itu dalam kondisi apapun. Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran yang artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya, kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 221 Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka, orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali, perkawinan, dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar. Dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Quran Surah Al-Mumtahanah Ayat 10 Tidak ada nash yang mengecualikan ahli kitab dari hukum ini. Oleh karena itu kaum muslimin telah sepakat tentang tidak bolehnya wanita muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim ini. Sementara itu, terkait dengan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrik, Hindu, Buddha, berdasarkan ayat 221 Surat Al-Baqarah di atas adalah diharamkan. Sedangkan seorang laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab, Yahudi, Nasrani, sesuai dengan Surat Al-Maidah ayat 5, adalah boleh. Wanita ahli kitab yang dimaksud adalah yang muhsanat, yakni memiliki sifat afifat, menjaga kesucian dan kehormatannya. Namun demikian, meski menikahi wanita ahli kitab diperbolehkan, seorang ulama Al-Azhar Mesir dalam kitab Al-Halal wal-Haram fil-Islam, mengungkapkan yang utama bagi laki-laki muslim adalah menikahi muslimah. Hal ini terkait adanya kekhawatiran akan akidah anak-anaknya. Pertimbang lainnya, bila jumlah muslim lebih sedikit, maka haram menikahi wanita non-muslim. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Halifah Umar bin Hatta Pradiyallahu Anhum yang menghendaki agar menikahi wanita ahli kitab tidak dijadikan pilihan pertama, melainkan terakhir. Artinya tetap mendahulukan untuk menikahi wanita mu'min. Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa Hujaifah pernah menikahi seorang wanita ahli kitab. Lalu Umar menulis surat kepada dia, ceraikan dia. Hujaifah lalu membalas surat itu, Apakah engkau menganggap itu haram sehingga aku harus menceraikan dia? Umar berkata, Aku tidak menganggap itu haram. Namun, aku takut kalian menjauhi wanita mu'min, sementara Abdullah bin Umar radiyallahu anhum, mengungkapkan, Allah telah mengharamkan perempuan-perempuan musyrikah itu bagi laki-laki mu'min. Dan aku tidak tahu syirik apalagi yang lebih hebat selain si perempuan itu mengatakan, Tuhannya adalah Isa, Bukankah Isa itu seorang hamba di antara hamba-hamba Allah yang lain? Menurut Muhammad Ali S. Sabuni dalam kitab Tafsir Ayatul Ahkam, pendapat Ibn Umar radiyallahu anhum ini merupakan karahah, makruh, bukan litahrim, haram. Majelis Ulama Indonesia, MUI, melalui Fatwa MUI No. 4, Munas VII MUI 8 per 2005 tentang perkawinan beda agama, telah menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Menurut MUI, perkawinan beda agama kemudaratannya jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Walahu alam bisawab, demikianlah penjelasan ini semoga bermanfaat. Jangan lupa sebarkan ke keluarga agar menjadi syiar dakwah. Agar jangan terperangkap dengan angan-angan dunia dengan meninggal keyakinan agama. Dunia ini bagi muslim hanyalah persinggahan sementara saja. Dan kita manusia tidak kekal abadi di dunia yang fana ini. Terima kasih telah menonton!